Sehat itu berawal dari rumah, salah satunya membuat makanan sehat untuk keluarga. Nah, untuk pewarna makanannya bisa menggunakan bahan alami lho, seperti pewarna dari bunga telang. Inovasi unik banget kan? Selain menjadi pewarna makanan, bunga telang bisa untuk melancarkan sistem pencernaan dan membuat awet muda. Wih, keren! Bahkan beberapa negara maju di Asia sudah banyak memanfaatkan bunga telang. Mantap! Kalian tahu itu apa? Apa yang tahu cara membuatnya? Lekop si unyil kita bisa membetahuinya. Lekop si unyil kita belajar bersama. Beberapa teman-teman mungkin sudah gak asing dengan bunga telang. Yap, karena tanaman merambat ini biasa digunakan untuk menghias pagar dan dinding pekarangan rumah. Hihihi, coba cek. Jangan-jangan ada di pekarangan rumah teman-teman. Ayo, Rama dan Alia, bantu Om Andri petik bunga telangnya ya. Yang banyak, semangat! Hihihi, hihihi. Om Andri biasa petik bunga dengan nama latin Clitoria ternate saat pagi hari, saat bunga bermekaran. Sip, sudah banyak nih bunga telangnya. Yuk, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita cuci bunga telangnya. Cukup jeruk bunga ke dalam air seperti ini, agar kelopak bunganya tidak lepas. Sip, tiriskan deh. Selanjutnya susun bunga telang di atas rak. Jangan terlalu rapat ya, biar pengeringannya merata. Sip, baru deh masukkan ke dalam alat dehidrator. Fungsinya untuk mengurangi kadar air pada bunga telang. Alat bersuhu 40-45 derajat Celsius ini akan mengairkan udara panas ke seluruh permukaan bunga. Butuh waktu sampai 4 hari loh, karena mengurangi kadar airnya dilakukan secara perlahan. Ini agar kandungan gizi pada bunga telang tidak rusak. Hasilnya bunga telang kering seperti ini nih. Langsung kemas bunga telang keringnya yuk. Ada dua kemasan, plastik dan toples. Dengan berat dari 10 sampai 25 gram. Harganya dari 30 ribu sampai 60 ribu. Terjangkau banget kan? Dari bunga telang kering, kita bisa mengolah menjadi beragam makanan dan minuman. Nah, hari ini kita buat nasi biru dari bunga telang yuk. Pertama kita rebus bunga telangnya. Bunga telang mengandung pigment warna bernama antosianin. Antosianin ini termasuk antioksidan. Bagus banget untuk kesehatan. Tuh, langsung berubah warna kan? Sekarang masukkan beras ke dalam air rebusan bunga telang. Biarkan air meresap ke beras seperti ini. Sip, tinggal masak di alat penanak nasi sampai matang. Taraaa, nasi biru bunga telang sudah jadi deh. Nasi biru ini pas banget deh buat bekal sekolah teman-teman. Aneka jenis makanan bisa kita buat dari bunga telang. Ada puding sampai minuman segar. Serba biru nih. Makanan berwarna itu bisa meningkatkan selera makan loh. Makannya sampai lahap banget. Enak dan sehat pastinya. Hasil untuk kesehatannya banyak sekali. Seperti melancarkan pencernaan, menghaluskan wajah, menghilangkan jerawat, mengobati penyakit kulit, dan pembersih mata. Wah, mantap banget kan? Nah, yang mau menanam bunga telang, caranya gampang kok. Tinggal siapkan polong bunga telang kering. Lalu tanam dedipot. Siram secara rutin setiap hari. Ayo, siapa yang mau coba tanam dan mengolah bunga telang di rumah? Wah, Unyil keren banget kan? Siapa tahu nanti Unyil bisa dipanggil masuk timnas Indonesia sama Opa Riddle. Widih, mataharinya mentering banget ini ya. Kalau mataharinya trik begini sih, bisa cepat kering ini jemuran bunga telang Poipe. Tinggal dibolak-balik doang dah. Eh, kodok, eh, kodok. Apa itu kodoknya loncat? Eh, kodoknya loncat. Ampun dah. Siapa nih yang main bola sembarangan? Woy, ayo ngaku. Maaf, Poipe. Ini bola Unyil. Tadi gak sengaja nendang kejauhan, Po. Jadi kena jemurannya Poipe deh. Maaf ya, Po. Set, dan, nyiu. Lain kali kalau mau main bola, sono-no di lapangan bola. Main di depan rumah orang. Untung aja kaga kena kepala Poipe. Bisa rusak dah nih kodenya. Iya, iya. Maaf ya, Po. Yaudah deh. Sini, Unyil bantu rapin lagi ya jemurannya, Po. Wih, aduk terus. Tangki ini bisa menampung adonan sebanyak 1,5 ton loh. Eh, ini bukan adonan kue. Tapi bahan untuk membuat cat eksterior atau untuk bagian luar rumah. Cat eksterior ini tahan terhadap cuaca. Walaupun terkena paparan panas dan hujan, cat tidak mudah luntur. Satu lagi, tidak menggunakan logam berat merkuri loh. Jadi lebih aman untuk kesehatan. Mantap. Cat ini diklaim tahan sampai 5 tahun di luar ruangan. Jadi lebih hemat kan? Kita mulai ke tahap pengadukan media pelaruk cat, berupa air bersih. Cat dengan media pelaruk air biasa dipakai untuk cat tembok. Selain cat dasar air, pabrik ini juga memproduksi cat dengan dasar gasolven dan aerosol. Keduanya biasa digunakan untuk mengecat mobil. Yuk, campur bahan pigmentnya. Pigment ini fungsinya sebagai pewarna dasar cat. Ada juga filler atau pengisi berat cat. Filler ini bisa membedakan kualitas cat. Makin banyak filler, kualitas semakin menurun. Jadi jangan kira cat yang berat itu kualitasnya bagus ya. Justru kebalikannya. Setelah tercampur bahan padat dan cair, baru deh bahan lateksnya. Lateks ini berfungsi sebagai perekat cat. Lateks ini nih yang bisa bikin cat awet di tembok. Pori-pori cat juga semakin kecil. Pembuatan cat sering menggunakan logam berat merkuri untuk mencegah timbulnya jamur pada tembok. Tapi penggunaan yang berkepanjangan tidak bagus untuk kesehatan. Pabrik cat yang berlokasi di Jatake, Tanggerang ini tidak menggunakan zat merkuri sama sekali loh. Pabrik ini mengganti bahan merkuri dengan bahan organik untuk mencegah jamur. Lebih ramah lingkungan dan aman untuk tubuh. Oh iya, banyak loh bahaya dari penggunaan merkuri. Mulai dari menyebabkan gangguan saraf, gangguan otak, hingga gangguan ginjal. Karena merkuri mengalir lewat darah. Anak-anak adalah yang paling rentan kena dampak dari merkuri. Karena pada masa ini pertumbuhan sel sangat pesat. Mengakibatkan daya serap terhadap zat-zat di luar tubuh akan lebih cepat juga. Ih, ngerinya lagi. Dampak rusakan akibat merkuri bersifat permanen. Ih, serem banget ya. Lanjut ke tahap pewarnaan yuk. Gunakan mesin pencampur dengan kecepatan rendah sampai sedang. Bentuk pewarnanya berupa pasta dan berbahan dasar air. Proses pencampuran warna pun jadi lebih mudah deh. Selama pencampuran, pekerja akan mengambil sampel untuk melihat apakah warna sudah sesuai. Cat anti-merkuri ini punya 70 varian warna. Makin banyak pilihan, makin banyak ide dalam merenovasi rumah kan? Hihihi. Eh, ada pengujian cat di laboratorium nih. Agar kualitas cat yang dihasilkan sesuai standar. Seperti uji kekentalan, uji berat jenis untuk mengetahui volume cat, dan uji pH atau keasaman. pH cat tidak boleh kurang dari 8. Karena cat dengan pH rendah akan memudahkan timbulnya jamur dan lumut. Kalau cat sudah lolos uji dan sesuai standar, cat anti-jamur siap kita kemas deh. Hihihi. Pada proses pengisian, saring cat terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang ikut masuk ke dalam kemasan. Ada dua ukuran kemasan. Ukuran besar isi 25 kg dan ukuran kecil isi 2,5 kg. Cat anti-merkuri ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Ayo, siapa nih yang bisa bedakan cat interior, eksterior, dan cat minyak? Kalau enggak kelihatan, coba saja beri noda. Hasilnya, cat eksterior tidak meninggalkan noda setelah dibersihkan. Karena punya pori-pori yang sempit dan daya rekat yang kuat. Jadi noda cairan tidak mudah masuk ke pori-pori. Berat banget sih kamu, nyeng. Kebanyakan dosa, nih. Yeeh, bos ogah aja kali ini yang lembek. Bagian kan, nyeng. Bawa-bawa cat. Berat, nih. Yeeh, mantan atlet, nih. Ada enggak tuh orangnya di rumah? Ketok aja, bos. Iya, deh. Assalamualaikum. Wuh, udah sampai tuh. Masya Allah, nyeng. Kenapa kamu ini, nyeng? Habis seruk-seruk apa gimana ini kakinya sampai luka-luka begitu? Tumpah, bos. Catnya. Tuh, gimana sih kamu, nyeng? Kan udah dibilang hati-hati tadi. Aduh, aduh, aduh. Rugi, nih, bu Jurya. Mana cukup itu cat-cat depan rumah? Bu Jurya enggak mau tahu. Pokoknya harus dibeliin lagi. Ah, apes, apes. Ayo dah, beli lagi, nyeng. Banyak-anyak buah, kagak becus begini. Iya, bos. Iya. Sebentar lagi ada inovasi pulpen untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan. Dan penjernih jelantah berbentuk seperti teh celup. Ada inovasi unik beras berbahan singkong dan jagung, nih. Penasaran tuh? Jangan kemana-mana, ya.